Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang vektor satuan. Jadi, vektor satuan itu apa sih? Di sini kita akan belajar dua jenis vektor satuan. Yang pertama adalah I, yaitu vektor yang besarnya 1 dan mengarah ke sumbu X positif. Yang kedua adalah J, yaitu vektor yang besarnya 1 dan mengarah ke sumbu Y positif. Misalkan kita punya sebuah vektor P bernilai 3 dan mengarah ke kanan. Vektor P ini bisa dinyatakan juga sebagai 3I. Kita juga bisa menyatakan sebuah vektor 2 dimensi ke dalam basis I dan J. Contohnya, vektor M pada gambar kita bisa uraikan menjadi 3 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas. Sehingga vektor M dapat dinyatakan sebagai 3I ditambah 4J. Angka 3 di sini akan kita sebut dengan komponen X dari vektor M. Sedangkan, angka 4 di sini akan kita sebut sebagai komponen Y dari vektor M. Yang menarik adalah, komponen dari sebuah vektor tidak selalu bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Contohnya, perhatikan pada gambar berikut. Misalnya kita punya vektor A seperti pada gambar, maka vektor A bisa kita uraikan sebagai 4 langkah ke kiri dan 3 langkah ke atas. Sehingga vektor A bisa kita nyatakan sebagai min 4I ditambah 3J. Perhatikan bahwa komponen X dari vektor A bernilai negatif. Secara umum, bila kita punya sebuah vektor, maka kita bisa menguraikannya ke dalam 2 komponen pada sumbu yang berbeda. Contohnya, misal kita punya vektor P yang memiliki sudut teta terhadap sumbu X. Maka, kita bisa menguraikan vektor P ini ke dalam 2 komponen. Yang pertama adalah komponen yang sejajar dengan sumbu X, dan yang kedua adalah komponen yang sejajar dengan sumbu Y. Lalu pertanyaannya, bagaimana mencari panjang dari komponen X dari vektor P ini? Perlu diingat bahwa kita mengetahui sudut teta, kita juga mengetahui panjang P. Maka kita bisa menulis hubungan cos teta sama dengan sisi di samping sudut teta dibagi sisi miringnya. Lalu, kita bisa menulis PX atau komponen X dari vektor P adalah P cos teta. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa panjang dari komponen Y dari vektor P? Kita bisa menulis hubungan sin teta, yaitu sisi di depan sudut teta dibagi sisi miring. Sehingga kita bisa menulis bahwa komponen Y dari vektor P adalah P sin teta. Sehingga, vektor P dapat diuraikan ke dalam dua sumbu X dan Y sebagai berikut. Ketiga persamaan inilah yang akan menjadi persamaan umum ketika teman-teman nanti akan menguraikan sebuah vektor ke dalam dua sumbu yang lain. Cukup sampai sini dulu, materi hari ini kita ketemu di video berikutnya.